Intro Pemerintah resmi merilis 2 skema pembiayaan baru untuk pengelolaan dan pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta 2 skema tersebut yakni hak pengelolaan terbatas atau Land Concession Scheme dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan atau Land Value Capture Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso 2 skema pembiayaan swasta tersebut untuk peningkatkan beban APBN dan APBD sekaligus untuk mempercepat proyek strategis nasional apalagi kebutuhan pembiayaan infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun Susi Wiono menegaskan payung hukum skema pembiayaan hak pengelolaan terbatas diatur dalam Perpres nomor 66 tahun 2024 sementara skema pengelolaan peningkatan perolehan dinilai atau maksud kami nilai kawasan atau P3NK diatur dalam Perpres nomor 79 tahun 2024 untuk mengatasi keterbatasan dari sumber pendanaan ini khususnya bagi pembangunan infrastruktur yang tadinya berasal dari APBN maka perlu dilakukan optimalisasi pembiayaan antara lain melalui KPBU kemudian melalui HPT HPT atau hak pengelolaan terbatas dan juga melalui skema yang lain LVC atau nanti akan kita bahas pada kesempatan ini istilahnya teman-teman adalah P3NK atau pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan atau sering kita mengenal sebagai LVC LEN terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!